Polisi menangkap tersangka pencuri yang nekat menceburkan diri ke sungai Kedung Cowek, Surabaya karena takut dihakimi warga. Sementara di padalarang Bandung Barat, polisi bersama BPBD dan Damkar menahan orang yang diduga alami gangguan kejiwaan dari atas genting karena mengancam warga dengan senjata tajam. Petugas gabungan dari Polsek Tambak Sari dan PMK melakukan penangkapan tersangka pencuri ponsel dari sungai Kedung Cowek, Surabaya selasa pagi. Tersangka pencuri berenisial MK ini sebelumnya sengaja mencuburkan diri karena takut dihakimi warga, usai keperbog mencuri ponsel milik seorang warga. Dari keterangan korban bernama Jovan Hero, sebelumnya tersangka diduga sudah mengincar ponselnya. Hal ini terungkap dari rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan tersangka mondar-mandir di depan kafe miliknya. Saat kejadian pada selasa dini hari, korban yang pura-pura tertidur akhirnya memergoki tersangka. Ini ngendap-ngendap gitu, dia lihat kondisi, lihat aku tuh tidur, terlalu beroprak tidur. Ternyata dia lihat kondisi aman, dia ambil HP tadi sama dompet. Begitu dia ambil HP sama dompet tadi, masuk tak teriai, malik, malik, malik. Tim gabungan dari unsur kepolisian BPPD dan Damkar berusaha mengevakuasi pria berinisial AS dari atap genteng warga di kecamatan pada larang Bandung, Barat, Jawa Barat pada selasa sore. AS diketahui sebelumnya mengancam warga menggunakan senjata tajam. Saat akan dievakuasi, AS sempat melawan petugas dengan melempari petugas menggunakan batu. Setelah lima jam penghubungan, AS akhirnya berhasil dievakuasi. Belakangan dari keterangan keluarga korban, AS diketahui mempunyai riwayat gangguan jiwa. Tadi dalam tekanan jiwa lebih sehingga memberikan pergerakan-pergerakan yang segeranya membahayakan orang lain. Informasinya memang ada, informasinya memang ada, pernah merasakan, tapi tidak stabil ya, kadang-kadang jadi, kadang-kadang enggak. Usai dievakuasi, pria berinisial AS ini dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans. Tim Liputan, CNN Indonesia